Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk membeli bahan pokok atau pakaian untuk hari raya Membuat jumlah masyarakat yang menggadaikan emas di pegadaian mengalami peningkatan Disampaikan kepala bagian pemasaran dan penjualan pegadaian Kanwil 3 Sumbaksel Subaskoro Aryo Winoto Saat ini permintaan modal usaha dengan menggadaikan emas naik sebesar 8,18% Selain aktivitas gada emas, produk mikro turut berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan permintaan permodalan Terutama dari pelaku UMKM yang aktif di berbagai sektor, termasuk UMKM berbasis kuliner Harta tersebut dibutihkan dengan pertumbuhan sebesar 6,61% Kita juga menggadaikan barangnya, terutama emas peliasan dan juga tabungan emas Untuk keperluan dana persiapan di awal Ramadan dan juga untuk bulan lebar nanti Untuk mudik, ya sudah mulai banyak yang membeli WKD untuk membelikan mudik Dan untuk usaha juga UMKM sudah mulai meningkat juga, promosi 6,61% Untuk kebiayaan usahanya, usaha mikro dan juga UMKM atau untuk mudik Untuk UMKM yang berjuang takjil ya, sekarang asasional takjil itu juga semakin meningkat Baik, ini diperiksi akan meningkat hingga lebar nanti ya Pak? Ya, diperiksi akan meningkat jelang lebaran, amalagi terutama masyarakat yang mudik tadi Jadi mereka selain juga untuk keperluan tambahan lebar nanti Kita untuk mengembangkan kendaraan mereka dengan cara gadai kendaraan Peningkatan permintaan permodalan ini diperiksi terus berlanjut Bahkan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri Diperiksi akan ada gadai kendaraan bermotor Hafid Zainul, Pahul TV